Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, perkenalkan saya Jangan pada pemeriksaan dan perusahaan Untuk palpasi, setelah kita melakukan Jadi Salam sejahtera Buat kita semua, salam agro-medis Perkenalkan, nama saya Dr. Yonas Hadisuburoto Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember Pada hari ini kita akan mempelajari tentang pertolongan persalinan normal Mari kita saksikan video berikut ini Belum kita memulai pertolongan persalinan Kita harus menyiapkan alat-alat dan penolong Untuk melakukan pertolongan persalinan Alat-alat yang kita siapkan Biasanya ada dua set Yaitu partoset dan Hekting set atau set untuk menjahit luka Partoset terdiri dari Ini adalah amniotome Untuk alat untuk memecahkan Selaput ketuban Kemudian ini adalah Gunting epiziotomi Apabila kita perlu melakukan epiziotomi Kemudian ada klem tali pusat Dan klem plastik tali pusat Dan ini adalah gunting untuk memotong tali pusat Selain itu kita juga Perlu spite dan oksitosin Untuk melayarkan placenta Tidak lupa juga kita menyiapkan Larutan klorin dan kasah Untuk melakukan disinfeksi lapangan operasi Kemudian ini partoset Kemudian di set untuk menjahit luka Atau hekting set Itu terdiri dari Spite Kemudian hidukain Hidukain untuk pembiusan Kemudian Nail holder Jadi untuk memegang jarum Kemudian gunting benang Klem Arteri Ada dua Dan pinset Ada anatomis dan fisiologis Serta kasah Untuk melakukan penjahitan Partoset dan hekting set tadi Kita siapkan dalam kondisi steril Kemudian kita juga tidak lupa Menyiapkan alat-alat Untuk resusitasi awal Dari bayi baru lahir Yaitu berupa Handuk kering Dan suction Proses pertolongan persalinan Tidak memungkinkan Apabila kita lakukan sendiri Kita perlu seorang teman Ataupun asisten Paling tidak untuk membantu Melakukan resusitasi Pada bayi baru lahir Sebelum kita melakukan Pertolongan persalinan Kita harus mengetahui Bahwa Seorang ibu bersalin Sudah memasuki persalinan Kala dua Atau pembukaan lengkap Apa yang ibu rasakan Jadi ibu akan merasakan Dorongan meneran Kemudian apa yang kita lihat Perinium akan menonjol Dan vulva terbuka Apabila ada tanda-tanda itu Maka kita lakukan Pemeriksaan fisik Yaitu vaginal to see Untuk memastikan Apakah pembukaan Sudah lengkap Jadi Biasanya itu Ibu akan merasakan Pengen meneran Jadi kita melakukan Pemeriksaan Vaginal to see Untuk memeriksa Apakah Pembukaan sudah lengkap Terima kasih Kemudian kita lakukan Pemeriksaan dalam Untuk diperiksa Apakah masih ada Porsiun tersisa atau tidak Apabila tidak ada Porsiun yang tersisa Maka bisa dikatakan Bahwa Pembukaan sudah lengkap Persalinan berisiko Untuk terjadi perdarahan Sehingga kita akan Harus melindungi diri kita Dari cipratan darah Apa APD yang perlu kita Siapkan Mulai dari atas Topi Kemudian Face shield Kemudian Kaun Dan Sepatu Menggunakan apron Dan terakhir Adalah Handscone Ingat Ingat kita harus Menggunakan teknik Yang Aseptik Untuk menolong Persalinan Karena Persalinan Bisa Apabila tidak Dilakukan dengan Tindakan yang Aseptik Maka ada risiko Terjadi infeksi Pasca Persalinan Selama kita Memimpin persalinan Jangan lupa Kita lakukan Observasi Denyuh jantung Janin juga Setiap 5 menit Ya masih baik Ya Bu Pertolongan Persalinan Sebenarnya Tidak terlalu Sulit Di fase awal Kita Memimpin Persalinan Yaitu Dimana Kita Meminta Ibu Untuk Meneran Pada saat Puncak Kontraksi Uterus Atau Puncak His Gimana Caranya Kita Mengetahui Terjadi Puncak His Kita Bisa Pegang Bundus Dari Utrinya Sambil Melihat Keinginan Ibu Untuk Meneran Biasanya Terjadi Kontraksi Jadi pada saat Ibu Pengen Meneran Kita Perintahkan Ibu Untuk Mengedan Itu Namanya Pimpinan Persalinan Ayo Ibu Sudah Mulai Pulus Ya Nanti lagi Ini Kontraksi Ayo Ngedan Yuk Nah Ya Pintar Ibu Sudah Ilang Ya Jangan Ngedan Dulu Kalau Kontraksi Kalau Enggak Sakit Perut Enggak Ada Pengen Meneran Ibu Enggak Usah Mengedan Ya Istirahat Dulu Jadi Di Jedak Kontraksi Ibu Jangan Disuruh Meneran Biarkan Ibu Istirahat Pada saat Ibu Pengen Meneran Atau Kontraksi Disitulah Kita Perintahkan Ibu Untuk Meneran Sudah Mau Sakit Lagi Ibu Ya Ini Tunggu Sebentar Tunggu Kalau Sudah Sakit Sekali Baru Ibu Meneran Ya Ini Mulai Ayo Ayo Ngeran Ayo Ayo Ngedan Yuk Ya Ya Kita Lihat Kepala Mulai Menonjol Nah Pada saat Kepala Mulai Menonjol Kita Lakukan Disinfeksi Lapangan Operasi Vulva Dan Paginaya Dengan Menggunakan Harutan Klorin Kita Lakukan Disinfeksi Di Vulva Daerah Vulva Supaya Tidak Terjadi Infeksi Kemudian Lanjut Pimpinan Persalinannya Setiap Ibu Kontraksi Kita Pimpin Meneran Ayo Terus Terus Dikit Lagi Dikit Lagi Ya Pada Saat Kepala Kroning Dimana Vulva Itu Bentuknya Bulat Maka Kita Lakukan Kita Evaluasi Apakah Perineum Ini Meregang Kalau Perineum Meregang Maksimal Dan Kesannya Akan Robek Kita Bisa Lakukan Episiotomi Tapi Kalau Masih Longgar Kita Tidak Perlu Melakukan Episiotomi Jadi Episiotomi Tindakan Yang Tindakan Yang Tidak Rutin Dikerjakan Tergantung Situasi Episiotomi Bisa Ada Dua Macem Yaitu Medial Mediolateral Atau Lateral Ada Kelebihan Dan Kekurangan Masing-masing Jadi Kalau Medial Secara Secara Estetik Itu Akan Lebih Baik Lukanya Tapi Risikonya Terjadi Ruptur Sampai Ke Anus Itu Risiko Untuk Ruptur Sampai Ke Anus Lebih Besar Tapi Kalau Lateral Itu Risiko Ruptur Ke Anus Kecil Hanya Saja Luka Yang Dihasilkan Akan Memberikan Nyeri Ke Ibunya Sehingga Yang Lebih Saya Sarankan Mediolateral Karena Itu Tidak Terlalu Nyeri Dan Secara Estetik Lebih Baik Mediolateral Itu Arahnya 45 Derajat Ke Samping Kalau Medial Terlalu Potong Begini Pada Saat Kita Mau Memotong Epis Kita Lindungi Dengan Jari Dimasukkan Ke Perinium Baru Kita Lakukan Potongan 45 Derajat Sesuai Ke Arah Menjauhi Anus Apabila Apabila Sudah Cukup Dan Perinium Tidak Terlalu Meregang Kita Bisa Lanjutkan Pimpinan Persalinan Sambil Kalau Sudah Kroning Sudah Tegang Banget Kita Menahan Perinium Supaya Tidak Robek Tangan Kanan Menahan Perinium Supaya Tidak Robek Kemudian Tangan Kiri Menahan Kepala Supaya Pada Saat Ekspulsi Tidak Terlalu Cepat Kita Pimpin Terus Sampai Kepala Bayi Lahir Oke Setelah Kepala Bayi Lahir Kita Biarkan Dia Secara Sepontan Untuk Terjadinya Putar Vaksi Luar Setelah Itu Apabila Kepala Sudah Lahir Dan Sudah Terjadi Putar Vaksi Luar Maka Kita Posisikan Tangan Kita Pada Posisi Biparietal Dari Kepala Bayi Seperti Ini Kemudian Dilakukan Cunam Kebawah Yaitu Dilakukan Penekanan Kebawah Untuk Melahirkan Bau Anterior Setelah Bau Anterior Lahir Diikuti Cunam Keatas Untuk Melahirkan Bahu Posterior Kemudian Dilakukan Sangga Susur Dari Badan Bayi Setelah Bayi Lahir Kita Bersihkan Jalan Nafas Bayi Dari Mulut Kemudian Kehidung Setelah Itu Kita Lakukan Clamping Tali Pusat Kira-kira 4-5 cm Dari Pangkal Tali Pusat Clamping Di Dua Tempat Kemudian Dilakukan Pemotongan Tali Pusat Di Antaranya Setelah Tali Pusat Dipotong Kemudian Bayi Kita Seterahkan Ke teman Sejawa kita Yang Melakukan Resusitasi Bayi Setelah Bayi Lahir Maka Persalinan Kala 2 Berakhir Berikutnya Adalah Persalinan Kala 3 Dimana Itu Merupakan Persalinan Ari Persalinan Placenta Klaim Yang Tadi Kita Pindahkan Mendekati Kira-kira 5 cm Dari Dari Lian Pagina Dari Vulva Kemudian Untuk Melakukan Langkah Selanjutnya Adalah Melakukan Manajemen Aktif Kala 3 Karena Kita Memasuki Kala 3 Maka Kita Lakukan Manajemen Aktif Kala 3 Apakah Manajemen Aktif Kala 3 Itu Adalah Menginjeksikan Oksitosin Kita Minta Asisten Kita Untuk Memberikan Injeksi Oksitosin Setelah Disuntikkan Di IM Di paha Pasien Kemudian Setelah Dilakukan Injeksi Oksitosin Maka Langkah Manajemen Aktif Kalat 3 Yang Kedua Yaitu Melakukan Peregangan Tali pusat Terkendali PTT Dimana Kita Regangkan Tali pusat Kemudian Tangan Kanan Meregangkan Tali pusat Tangan Kiri Melakukan Penekanan Korpus Uteri Di atas Simpsis Ke arah Dorsokranial Ini Sambil kita Lakukan Peregangan Tali pusat Apabila Uterus Itu Kontraksi Maka Tali pusat Placenta Itu Akan Lepas Secara Sendiri Secara Sepontan Sehingga Kita Tidak Perlu Melakukan Tarikan Tali pusat Kalau kita Melakukan Tarikan Tali pusat Risikonya Adalah Tali pusat Bisa Putus Jadi Dengan Diberikan Inyeksi Oksitosin Secara Intramuskular Maka Akan Terjadi Kontraksi Uterus Sehingga Placenta Akan Lepas Secara Sepontan Dan Kita Tinggal Menuntun Placenta Itu Keluar Penekanan Tangan Kiri Yang Menekan Korpus Uterium Karadus Dorsokranial Itu Tujuannya Untuk Mencegah Supaya Tidak Terjadi Inversio Uteri Kita Regangkan Tali pusat Perlahanan Tali pusat Akan Keluar Kemudian Kita Pindahkan Kelamping Mendekati Tali pusat Mendekati Vulva Kita Lakukan Hal yang Sama Lagi Mengikuti Kontraksi Kita Regangkan Tali pusat Maka Perlahan Lahan Placenta Akan Keluar Tali pusat setelah placenta lahir segera kita melakukan manajemen aktif kalah tiga yang ketiga yaitu massage fundus uteri sambil kita memeriksa apakah ada bagian placenta yang terlepas bagian placenta yang tidak lengkap ini kita melakukan fundus uteri tangan kiri sedangkan tangan kanan kita mengevaluasi apakah ada bagian placenta yang tidak lengkap apabila sudah lengkap maka kita berikutnya adalah melakukan evaluasi apakah terjadi perdarahan menilai kontraksi uterus baik atau tidak apabila kontraksi uterus baik kemudian berikutnya kita mengevaluasi apakah ada robekan jalan lahir apabila tidak ada robekan jalan lahir maka dan perdarahannya tidak aktif maka kita lanjutkan di observasi kalah empat selama dua jam baiklah kita tadi sudah belajar mengenai pertolongan persalinan normal terima kasih telah menyaksikan video ini nantikan video pembelajaran berikutnya salam agromedis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati